hai hai di tujuh banyak orang Oh ini lagi orang-orang gini disini ada banyak orang ternyata ya kita terjebak di dalam lingkup mereka kita tengah-tengahnya nih nih kita dikelubungi oleh beberapa orang cuman masih samar-samar diantara ini yang tadi kita cari yang jelas dulu kita ikuti mana yang jelas nih ini di sini agak jelas di sana agak jelas ini nah ini jelas juga agak jelas juga ini lho Nah ini juga apa jelas nih ini jelas kali ini coba sini sini cek kamera 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 cek 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 kamera di banyak banget uangnya nih ini 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 perhatikan seperti ini uang satu gentong hasil ini ya makanya di tempat dulu berhebekan bah Astaga ini perhatikan teman-teman uang satu gentong nih ini semuanya uang semua ini bah hai 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 wih hati-hati tuh udah itu ya berikutnya tuh ya itu gua kan yang itu tuh ayo itu oke kita turun ke sana lagi Iya nggak papa lah salam dulu nih oke Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat semuanya kita berjumpa lagi dalam konten hiburan yang membawakan sebuah pesan-pesan semesta artinya kita bisa berdikir jalan di semesta yang luas ini di gunungan-pegunungan dan ada panorama-panorama yang seolah-olah itu merefleksikan hati kita merefleksikan kita sebagai biar fresh gitu ya maaf nih teman-teman mungkin tidak bermutu konten bukan kami tapi Insyaallah kami akan selalu memberikan yang terbaik selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya artinya kita bisa memberikan atau membaca pesan-pesan semesta yang bermanfaat buat kita dan juga buat teman-teman semuanya Mari kita baca bersama-sama di pegunungan di sana ya terdapat ada apa tuh gua ya dan gua ini berbeda dengan gua-gua yang lain artinya mempunyai cerita yang unik apa sih kalau begitu banyak dong tengah-tengah itu teka-teki semesta ceritanya gini bisa membuat apa jadi mendatangkan uang melalui bahasa telepatinya waduh nah itu udah dengar uang itu hijau aku hahaha bukan norek tuh waduh-waduh kamera juga hijau nih mudah-mudian kita nanti betul-betul bisa telepati bisa menarik uang ke sana telepati ya iya yuk sana yuk kembali kepada alam ya back to nature hehehe alhamdulillah suasana di siang hari ini terkesan lebih sejuk anginnya sepoi-sepoi dan terik matahari tidak begitu menyengat ini menandakan bahwa semesta ini mencupat kita mendukung kita ini satu namanya satu dimensi ya seirama dengan semesta terus eh tujuan kita kemana hari ini yaitu ke gua seperti biasa ke gua dalam perjalanan tadabur alam dikir jalan jadi ke gua tebarit dikir apa emang ada manfaatnya hehehe Insya Allah ada manfaatnya makanya yuk mari kita tonton sampai selesai kita justru menyerap pesan-pesan dari semesta untuk kita semuanya yuk wah lewat sini nih ya eh apa namanya sih kata orang tadi sih lewat sini jalurnya tapi belum ketemu kita sambil mencari bukan saya tadi sih pak siapa sih pak dalikun Pak Trimo tadi jadi posan akan cerita nah ini yang membuat kita penasaran ini gua ini tuh eh bukan menyimpan tetapi bisa untuk ritual telepati wah keren bahwasanya oi telepati ya iya kayak orang spiritual jual telepati ini justru membuat kita penasaran nah kita itu jangan alergi dengan bahasa-bahasa seperti itu kita petik sisi baiknya telepati apa sih kira-kira nah pelan-pelan saja yuk telepati adalah memanggil seseorang atau aswatu apa yang lain eh datang dengan bahasa batinnya wah ini yang keren bukan bahasa ini bahasa batin datang contoh zaman sekarang tuh pakai SMS pakai WA pakai Instagram dan sebagainya nah sekarang cuma merem dulu maka bakunya cuma datang tuh dipanggil hai handoko datang-datang lah tapi ini lain yang yang ini beda ini telepati bisa memanggil uang wah apakah ini bisa dipercaya nah jangan ngotot dulu tonton sampai selesai dulu baru komentar nanti paham iya kan bisa memanggil uang uang gap uang nyata nah tahu ah yuk ya iya ya iya maka dari itu kita eh kaji nanti nih eh apa namanya maksud itu itu mungkin tuh ya perhatikan tuh eh itu ciri-ciri gua mungkin yang seperti diorang katakan nih nah dengan tekstur dinding-dindingnya yang seperti apa ya ukuran-ukuran balik nih ini kan yuk wah jadi penasaran nih eh terus kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian jangan tegang dong sampai aja rilek 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 slow 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 ya tenang-tenang jangan terburu-buru ngotot hehehe baik eh ini kita sudah mendekati eh lewat sini nih jalurnya nih tak dulu ya ya oke wah mungkin ini dimaksud ini eh perhatikan dulu dari segala sisinya nih teman-teman goa yang sedemikian adanya dengan tekstur bebatuan yang unik-unik karena ini gambarnya gambar abstrak yang tercantik di situ tuh yang tergambar di dalam bebatuan ini yaitu adalah ukiran-ukiran kuno ukiran-ukiran antik yang bentuknya sekarang ini sudah tidak beraturan tapi ada juga yang masih membentuk ya coba diterangkan ke sana tuh ada mungkin wajah-wajah orang terus lagi ada ukiran-ukiran batik-batik dan lain sebagainya ini unik sekali nah lalu kita maju ke sini dulu perhatikan dulu eh sebelum kita masuk kita lakukan ritual dulu ritual wajib eh yang harus kita ucapkan ritual apaan sih hehehe ritual seperti biasa yaitu luksalam ya salam kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di dalam gua ini oke assalamualaikum kulon uwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah apapun wujudnya apapun jenisnya kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian kami mohon maaf yo gimana nih merinting nggak berarti kan ini disini berantakan sekali nih ada ember-ember ya ada ini kayu bakar dan ada juga itu ee pawon bahasa kita pawon tuh ya jadi kompor klasik nih menggunakan kayu bakar ini dan disini ada ember sebagai wadah mungkin wadah uangnya mungkin ya hehehe baik ya kita artikan saja bahwa ember katanya itu sebagai alat untuk menimba ya menimba air tapi kita menimba ilmu disini menimba ilmu menimba pengalaman jadi kita sekolah bukan hanya di sekolahan tetapi di semesta yang penuh dengan teka-tekinya ada pesan-pesan yang samar-samar yang baru harus kita baca gitu termasuk ini adanya ember disini dan sebagai alat untuk menimba ilmu gitu baik wah disini terlalu ada pancinya juga ini perhatikan dulu ini untuk memasak ini disini apa ini uh airnya udah hitam nih kayak air kopi ya ini orang kopi mungkin nih orangnya ngopi disini tinggal tinggal pergi apa gimana orangnya nah disini untuk ininya cuma enggak medeng nih harus pakai alat lagi ya baik eh disini juga kita lihat dulu berantakan sekali nih alat-alatnya berantakan disini nih komplit ada baskom-baskom dan sebagainya ini orangnya kemana ini kira-kira eh kita dulu mungkin juga ada orang di dalam Assalamualaikum Terus kita kembali kepada eh tadi eh apa yang diarahkan yaitu disini untuk ritual telepati yang dan juga banyak yang berhasil nih ini penasaran saya apakah ini mungkin tempat tidurnya ini mungkin apa atau tempat ritual yang dimaksudin ini karpet ini bisa jadi ya dan disini ada eh kasur nih kasur lantai disini mungkin alatnya seperti itu komplit sekali ya wah saya melakukan pusaka nih Hai hati-hati nih hahaha ini pusaka eh iya dari entah timpuk gandring ataupun pusapa ini ya Iya hati-hati-hati nih ya jangan dekat-dekat saja nanti bisa saya keserupan gimana ini hehehe ya saya menemukan pusaka ya di hati-hati nah berhenti dulu mungkin sebagai salah satu alatnya untuk menarik tadi uang pakai jimat mungkin ya hehehe kalau keserupan mintanya apa ini ya ya minta uang bukan hahaha hahaha baik Assalamualaikum kita kaji lagi siapa tuh ada orang atau ada siapa disini coba nanti eh disini eh fokus center terang saja ya supaya nanti penonton tahu nih terang full disini nih hahaha hahaha belum beli ya oke nanti saya belikan lagi ya wah nih kita lihat dari berbagai sudut-sudutnya dulu eh yang ada disini oh tapi keren juga nih ya apa goanya tapi serem tau serem nggak tau serem nggak jangan 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 aku hahaha nanti eh disini kita lakukan ritual juga kalau kita bisa maksudnya kita apa nantilah siapa tuh ada orang yang mengarahkan kita ke untuk kita sinau sehingga kita bisa menarik uang ih keren kan Ayo kita semua bisa kaya raya nih kita cek ilmunya ya itu dia ke ilmu yang dibutuhkan oleh semua orang untuk telepati apakah semudah itu Kang ya nggak tahu ah ya yuk kita langsung aja bismillahirrahmanirrahim boleh ya keren sekali ya iya lu ini kok oh batu-batu ini tertata rapih ya ini loh apakah di dalam sana ada gudangnya maksudnya dibalik batu ini ke kenapa juga ditata seperti ini nih ya ini nih ada juga ini ini kendini unik nih ini nih kendini wadahnya mungkin nih eh ini mungkin wadah duitnya nih Oh jadi kalau ini memper kalau bahasa Jerman ya iya mungkin ini wadah uangnya ini bisa jadi ya itu ya ha iya kendri bagus nih pos padanya nah ya sama saja juga bela bahasa ya gentong jadi ini sebagai wadahnya nah ini penggambaran saja kita sebagai makhluk sosial dan makhluknya kustial itu setidaknya harus bisa menyediakan wadahnya wadah rezeki dalam diri kita arti yang dimaksud dalam diri kita wadah itu keyakinan ya keyakinan bahwa saya pun pasti dikasih rezeki itu bagusnya kalau kita nggak menyediakan wadah nanti uangnya akan labas ketika kita terima uang langsung pergi lagi pergi lagi di lelahnya untuk bayar utang di lelahnya untuk depo di lelahnya untuk nyicil berobat dan lain sebagainya maka lagi apa tuh nah makanya gitu kita pelajari supaya uangnya betah disini kita belajar yuk wih keren sekali nih Assalamualaikum Wah disini banyak ruangan-ruangan yang bersedia tuh ada yang kesana tuh kan terus lagi ini kendilagi banyak sekali ember-ember kendilagi banyak sekali ember-ember kendilagi banyak air juga nih disini nih wah yuk ke sini yuk ke sini yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sepi ya terdono nih gulonowun eh eh ini ini gerak-gerak ini apa ini ini gerak-gerak apa itu tuh 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 jangan-jangan ini nih nih atau pengganti ya makanya itu ya bisa jadi nih tadi dulu nih nih apaan nih enggak tadi nih ini tadi gerak-gerak ini loh jadi gerak-gerak sendiri tadi gerak-gerak terpisah jangan-jangan ntar dulu nih ya ya ntar dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ini ruangan lagi nih tuh tapi ke sini jurang mungkin nih nih ada uang kesana wah ini ketembus tembusnya ke ini nih apa namanya ke gudang-gudangnya ini mungkin nih uang mungkin disini gudangnya mungkin nih ya ya yuk yuk Assalamualaikum bunten keren nih wah yuk ini mungkin gudangnya dibelaskan ini wah perhatikan nih ini seperti mungkin tempat tempat apa bertapa nih 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 kan ee gerowong seperti ini dari ruangan khusus seperti ruangan ritual mungkin juga ini salah satu tempat ritual ini nih coba di kamera kelihatan gak ada orang ya kosong ini ya kosong berarti bukan ini nih hehehe yuk bagian sini wah ini nih perhatikan kan ee iya keren ini cuma turun aja nih ya ya biasanya tempatnya tersembunyi biasanya hehehe makanya suruh dicerna lagi ya ee yuk sini ee sini nih wah luah juga nih walhamdulillah tapi serem juga nih awas nanti ketemu sosok ee 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 disini ada ticker mungkin juga tempat ritual juga nih nih kan ticker disini mungkin juga orang disini melakukan ritual disini tapi belum ketemu nih maksudnya ee uangnya dimana gitu maksudnya gudangnya apa ini gudangnya uang gitu itu kayak apa di bawah ticker ini ya dimpetin ini ya enggak ada kosong ini ya kosong udah kodok paling nih malah kodok ya kita yuk kesana yuk eh aduh dah dulu nih kita mungkin belum bukukan ruangan ini dimaksud kira-kira kita akan menemukan apa nih kira-kira nih masalahnya unik oh iya nih kita ikuti aroma ini nih seperti aroma dupa dupa nih yuk kita ikuti yuk pelan-pelan assalamualaikum belah mana nih uh ini ruangan lagi nih nih tuh kesana tapi itu aroma dopanya disini nih perhatikan dulu apakah mungkin ini apa itu itu apa ini nih apa ini ntar dulu berkelantungan disini bismillahirrahmanirrahim oke tuh berarti disini ciri-ciri ada orangnya nih ini orang buka nih ini tuh banyak orang kan ntar dulu awas hati-hati maksudnya nih orang itu misterius maksudnya di gua-gua ini jangan heran ketika tiba-tiba muncul dari dalam batu maksudnya loh maksudnya sekarang samar-samar tapi tiba-tiba muncul biasanya seperti itu yuk kita waspada lagi waspada ya lewat mana nih jalurnya nih lewat sini wah bismillahirrahmanirrahim ustaram juga nih ubatuannya nih wah jangan-jangan ini sebut nih aroma dopanya disini ntar dulu pastikan dulu tadi disini kan orangnya kan ini bukan tadi ini bukan tadi kita perhatikan dulu kamera fokus ke sini dulu nih ntar dulu nih ini dia samar-samar nih ini kayaknya orang bukan sih ntar dulu loh loh eh loh kok banyak orang ini lagi orang lagi nih gini disini ada banyak orang ternyata ya kita terjebak di dalam lingkup mereka kita tengah-tengahnya nih nih kita dikelubungi oleh beberapa orang cuman masih samar-samar diantara yang ini yang tadi kita cari yang jelas terlalu kita ikuti mana yang jelas nih ini disini agak jelas disana agak jelas ini terlalu lagi nah dulu nah ini jelas juga agak jelas juga ini nah ini juga ngga jelas nih ini jelas sekali nih coba sini sini ini jelas sekali coba cek kamera 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 cek 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 kamera cek cek assalamualaikum punten alhamdulillah ada reaksi nih ada respon dari beliau ntar dulu berarti dia di melihat kita ya dia melihat kita ntar dulu punten pak mba nyon sewo ya ampun ini banyak banget uangnya nih ini ini perhatikan ini uangnya tuh gentong asli ini ya makanya dihitung dulu mba mohon maaf mba tepangaken perkenalkan nama saya Tarto saya datang dari Jilacapa maaf bila kedatangan kami mengganggu panjelengan kalau boleh tahu ini siapa mba 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 kalau boleh tahu mba ini siapa asmoni pun sinten pak mba 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 tamiarja alhamdulillah mba saya sudah bisa bertemu dengan panjelengan gini mba memang saya datang ke sini itu sebenarnya takut mba tapi bagaimanapun saya itu harus sinau sinau dari beberapa orang yang kamu katakan gini mba maaf katanya di dalam gua ini bisa telepati yang mana bisa menarik uang mba maaf bukan itu mba tapi gini kami ini juru-juru penasaran supaya kami bisa ngasuk kawaruh ngasuk ilmu biar nanti semua saudara-saudara kita bisa menjalani ini dan bisa sukses mereka dengan cara seperti ini iya mba baik mba iya katanya kita harus lebih tenang lagi ya jangan ngosong-ngosong katanya baik mba saya akan mencoba untuk menurunkan gelombang pikiran saya gelombang otak saya supaya kami bisa menangkap peditur-peditur panjenengan insya Allah siapa iya iya nge nge kata beliau semua semua menggunakan perasaan semuanya bisa tapi gini mba di jaman sekarang ini seolah-olah itu sangat mustahil mba kalau uang tiba-tiba datang demikian bisa diceritakan mba iya iya mba boleh ya kesana mba ya iya 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 maaf mba bentar nih mba aduh maaf mba uh ada parang juga maaf mba iya mba ini uang asli ini ya mba ya boleh ya pegang mba astagfirullah ini perhatikan teman-teman uang satu gentong nih ini semuanya uang semua ini mba iya mba tadi kembali keperhatian mba bagaimana caranya bisa uang datang seperti ini mba ee iya ee iya apapun piti terpanjangan insya Allah akan kami resapi dan kami kaji mba iya ee siap mba oke jadi maksudnya bukan uang tiba-tiba datang itu bukan ya mba ya tetapi memang perlu pemikiran lebih mendalam tapi gini mba meskipun seorang pengangguran pun bisa artinya dia tidak kerja apa-apa bisa seperti ini oh baik-baik saya mencoba untuk mencerna kalimat-kalimat beliau ya jadi mba tamiarja ini katanya rejeki itu sebernya mudah tetapi manusianya yang mempercayai diri karena ee mereka itu apa ya namanya itu mengharuskan mengunci rejeki harus datang dari pekerjaannya ternyata rejeki itu bisa datang dari berbagai sumber ya termasuk baik itu sumber terduga ataupun sumber-sumber tak terduga jadi sama halnya membuka keran-keran rejeki yang selama ini tertutup oleh diri kita gitu jadi yang dimakut ini adalah bahasa siloka bahasa nepa atau sekiasan jadi artinya jadi artinya kita bisa mengambil rejeki yang Tuhan sediakan tetapi bukan dengan tiba-tiba datang tetap melalui proses dari apa tangan-tangan manusia yang sudah di program oleh Tuhan melalui siapa saja artinya jadi kita itu jangan memblokir rejeki dari mana saja maksudnya biarkan rejeki datang kita satu iramakan seirama dengan rejeki mungkin dalam hal ini adalah uang jadi kita bukan mencari uang tapi uang lah yang mencari kita kira-kira bisa dipahami tidak justru kita yang dirindukan oleh uang ketika kita bisa sedimensi dengan uang nah maka uang pun datang sendiri ya tetapi datang itu tidak semata-mata datang tiba-tiba tetap melalui prosesnya proses entah itu dari mana kita tidak bisa mendikta Tuhan tidak bisa tenang saja ketika kita bisa tenang apa jadi jangan mengunci rejeki datang dari pekerjaan saya ya itu maka akan terbuka latif-latif yang terkunci akhirnya terbuka luar akhirnya kita lah yang dikejar-kejar oleh uang itu sendiri iya mbak terus bagaimana prakteknya mbak supaya kita lebih bisa dicintai uang dirindukan uang bisa dijelaskan lebih detail mbak oh baik jadi disini ada penggambaran uang nih ya teman-teman ada uang kecil ada uang besar artinya uang 5 ribu 20 ribu 10 ribu dan juga ada 50 dan 100 ribu tergantung kita bagaimana menyikapinya kalau kita sudah mengunci beranggapan rejeki kita hanya segitu ya Tuhan pun akan mengasih segitu itu anggapan kita contoh kita mengunci pekerjaan kita itu gajinya 10 ribu ya ya dikasihlah 10 ribu tetapi kalau kita membuka lebih luas hati kita perasaan kita untuk selalu percaya pada Tuhan bahwa rejeki bisa datang dan Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya gitu bisa harap uang ribu bisa gitu maksudnya dan sebagainya ini adalah ilmu yang sangat mendalam tapi mohon maaf hayab tidak bisa menjelaskan jelas secara rinci karena pilih terpilih 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 sangat lembut sehingga hayab-hayab patas ini untuk menerangkannya jadi kurang lebihnya kita itu banyak-banyak bersyukur dulu dipanggil jadi diawali dengan tantrum bersyukur tidak pernah gembrungsung berfokus kepada bergelimpahan artinya Tuhan menyediakan tinggal kita yang bagaimana cerita mengambilnya dan menikmatinya oke nge-nge nge-nge nah ya mbak nge-nge tapi gini pak mhm oh ini maksudnya gimana pak ee oh ada bahasa tersirat disini teman-teman bahasa kiasa disini yang bermakna kurang lebih ini senjata tajam pusakannya bahwa ini kan karatan nih ini karatan kalau kalau ini karatan itu susah untuk menarik ee berarti ini karatan otak kita yang karatan yang banyak kotoran-kotorannya yang sudah terinstall kotoran yang lama sebaiknya ini diasah ya diasah dibersihkan supaya tajam kalau sudah tajam pikirannya tajam perasahannya akan mudah untuk mengambil rejeki yang sudah Tuhan disediakan ini adalah bahasa kiasan bahasa sanepa siloka yang mana rejeki bisa datang entah dari pekerjaan entah dari jualan entah dari mana saja tapi itu biarkan Tuhan yang bekerja maksudnya kita tinggal percaya saja artinya tapi tetap berhadap upaya tidak harus bermalas-malasan tapi yang jelas kita yakin pertolongan Tuhan pasti ada gitu maksudnya baik Mbak nah terus ini apa Mbak oh ada ini juga Mbak maaf ini namanya batu ali ya jadi ini penggambaran saja sebagai supaya kita ojolali katanya ali-ali batu ali menojolali ojolali dengan keberlimpahan dari Tuhan pasti ada jadi semua atas kuasa Tuhan gimpa alhamdulillah iya jadi ini menggunakan untuk pengeling-eling bukan jimat Mbak berarti bukan jimat tapi hanya untuk pengeling-eling supaya tidak lupa artinya artinya apa tadi ali-ali menojolali bahwa rejeki itu mudah diinstal dalam pilih kita mari kita install aplikasi ini aplikasi seneng aplikasi syukur supaya rejeki datang mudah dan ini sebagai afirmasi afirmasi bahwa rejeki memang betul-betul mudah mudah-mudahan kalian yang melihat ini akan dimudahkan rejekinya semakin mudah semakin mudah semakin datang semakin dikejar-kejar uang dan tidak punya utang sedikit pun bergelimpahan bahkan semua cita-cita kalian terkobol amin iya Mbak iya Mbak oh kata ini buat kita ini teman-teman baik terima kasih Mbak ini bagunya tadi untuk pengeling-eling jadi menojolali katanya ini supaya kita didekatkan dengan rejeki baik-baik terima kasih Mbak ini kita dikasih mustika teman-teman bukan jimat tetapi ini sebagai pengeling-eling saja untuk kita baik terima kasih kalau begitu kami tidak bisa memberikan apa-apa kami sangat berat terima kasih atas video-video ini insya Allah akan kami sebarkan lagi pengalaman ini wawasan ini untuk teman-teman kita supaya kita bisa sugi bareng gitu amin 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 assalamualaikum rahayu 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 baik-baik oke masalah uang itu kapan ya uang itu banyak sekali ternyata seperti udara ini ya seperti udara uang ini sebenarnya cuma kita tuh selama ini membatasi ya inilah teman-teman ternyata perjalanan ini memberikan sebuah ilmu yang sangat luar biasa ini ilmu sakti ini ya sakti mandraguna jadi yang dimaksud adalah bahasa teka-teki yang mana ternyata uang itu bisa kita raih dengan ketenangan batin ketika satu dimensi dengan energi satu lagi apa utamanya gitu kita meminimalisir gembrungsungan hati mudah-mudahan kita juga terlindung dari kegembrungsungan hati sehingga uang-uang pun akan mudah didapat dan kita dicintai banyak orang dan kita semakin berkelimpahan setelah makmur jibar jibur uang pun juga mendekat terus ya rezekinya gitu oke teman-teman maaf sekali terima kasih sudah menonton mudah-mudahan kalian sehat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam makmur jibar jibur ya Terima kasih telah menonton!